Kerminal Kudus Jam 16.50 Pada hari Rabu Belum ada Kenampakan satupun P.O. Haryanto Dan Morian lain Yang ada baru dua Nusantara Lain Bandung NS-92 Bersama Skania Lawas Di kios B-16 Bersama agennya Pak Badri Gak ada yang masuk Arianto yang pertama Bersama Gak ada yang dikong Terima kasih telah menonton! Ini dia, mobil yang akan saya naikin sudah datang, 006. Java Quality. Suasana Terminal Kudus, ramainya itu setelah maghrib jam 6. Mereka, para pelari murian, baru pada datang. Kalau dari pagi, siang, dan sore hari di Terminal Kudus ini, sepinya luar biasa. Paling yang datang masuk ke dalam itu hanya patas Semarang, Surabaya. Ini dia, dia ada di depan. hai 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 enggak sempet nge-review ini dari belakang tengah sampai depan di luar bis soalnya rapet itu kanan-kirinya parkir deretan hari Antok ini Bapak Antok lagi di belakang bis mungkin dia mau persiapan bubuk aja sampai rumah makin ada colokan Pak Jel ada colokannya oh hanya apa-apa ya kita ketemu hara sati Pak ya ketemu hara sati lagi Rasa api ya 1832 perjalanan yang dibelakangkan menikalkan kudu Hai doa Aca dari sebelum maghrib sih berimis mengundang baru keluar terminal kudus sudah bareng sama pelarian tol lain R127 yang ada di depan ini di depan ini oh selamat menikmati nah tapi lupa nanya nama bapak supir yang pertama itu siapa keluar terminal kudus sampai dengak bahkan sampai kerapiak masih melipir tempat agen-agen di pinggir jalan panturan mungkin karena ini hari kerja jadi gak terlalu banyak mampir-mampir ke agen karena waktu pas saya mendadak beli aja saya masih dapat set depan nomor 2 coba kalau mau naik hari minggu aja pasti gak akan dapat set depan dan kan set depan mau minta kursi aja susah tuh kan tahun 2000 binatang jualan paling mewah pak ya masuk tol setelah terboyok apa pak iya langit jalan tol ini lumayan panjang masuk gerbang tol pertama kota Madia Semarang utara barat timur selatan Yang selatan untuk sementara baru sampai Salatiga Dan untuk ke wilayah Ngawi sampai Mediun itu belum jadi Mungkin kalau semuanya sudah jadi lebih cepat lagi waktu temunya Dari Semarang sampai Mediun Berbang tol menyarang terjadi kepadatan antrian Agak macet sedikit nih Jarak 300 meter dari gerbang tol Nah gerbang tol maya nyaran ini Ada jalan tol yang terakhir Lalu masuk ke jalan pantura Sampai Berbes timur Nah momen tidak enak Terasa pas baru keluar tol menyaran Sudah kena macet panjang ini Dari Kerapia Terus mangkang sampai Cepiring Kendal Lepas mangkang jalan agak normal lagi sedikit Tapi begitu masuk ke beli Ya sudah Biasa menjadi langganan macet diisi Tertemu bareng sama Garuda Mas Wardemort Isi solar di SPBU VLRI 21.44 Masuk rumah makan Menara Kudus Ya waktunya iktirahat Untuk Ngisi perut Dan ibadah Sholat kisah Untuk itu lihat dulu menu makannya itu Saya lebih milih Nasi goreng Dan ada soto Menurutnya sama nasi goreng aja nih Plus Telur ceplok Sama kerupuk doang Sisanya ada timurnya dikit Ketamakan 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 diri gelar sambil Ketamakan mulai dipanggil persiapan untuk terangkat lagi dari pinggir diganti sama Pak Anto ini sudah lengkap? 22, 21 ini meninggalkan wakil tadi ya, tadi Man iya iya burung diawakan nomor itu hehehehehe tadi macet ya hehehe terus, terus orang kata dia sendiri raihsa 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 raih 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 iya raih untuk muter balik lewat tilingkar gue lari ini di jalan-jalan gue lari jalannya sih gak terlalu ekstrim kayak di alas rogan jadi sama aja kayak pantura ada pebatas tengahnya cuman agak menanjak juga sedikit gak banyak kayak di alas rogan santara ini namanya di sari raksa jadi dia gak masuk ke alas rogan jadi sari raksa kena sanggup disitu kalau mengeru lari deh masih berarti di laki-laki 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 laki dan dia laki2 iya tadi pasar paking makanya ini keleman ini di beli sampai di Jakarta lalu ini lapu-lapu lalu ini 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 ada semadera ALS trayek terjauh dua pulau mengapa dengan parwis Terima kasih telah menonton Di kota Pekalongan Panjang Panto Inisiatif untuk mengambil jalur alternatif lewat jalan sempit nih Kalau gak salah nama jalannya jalan Bandung Hanya cukup untuk dua mobil Nah tapi kalau untuk crash sama dua bis Hmm gak tau deh gimana itu jalan sempitnya Disini juga kalau macet parah Banyak juga bis malam yang lewat jalur alternatif ini Lewat PJL yang palang pintunya masih manual Jalannya gak ada penarangan jalan lagi Lewat jalan pintas Dalam jalan Bandung Pekalongan Yang dari macet di jalan Panturanya Jalannya tembusnya langsung ke Alun-alun Kota Pekalongan Rumah sakit Rumah sakit Siti Kodija Jalan Pekalongan Jalan Salang Jalan Pekalongan Hai jalan pintas air sama harga juga lewat jalan pintas menjadi barat Benderam tembusnya langsung dibom bensin kota pengalaman sudah dipantara lagi nih tapi harus kita ngantong api yang mudah di tempat dan jantaran Hai rancar ini Hai masalah apa-apa ya maksudnya apa ini Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.